Hai kalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat, membahas penyakit memang tak ada habisnya, dan penyakit bisa mengincar siapa saja, kebiasaan makan tidak sehat ataupun pola hidup yang tidak sehat berpotensi menyebabkan datangnya penyakit. Baik, topik kesehatan yang akan saya sampaikan kali ini, adalah, hipertensi. Penyakit hipertensi, atau darah tinggi dijuluki, si pembunuh senyap, karena walaupun sebenarnya keadaan hipertensi kita sudah parah, kita tidak merasakan gejala apapun dan tidak merasakan tanda sakit apapun di tubuh. Anda dinyatakan memiliki darah tinggi atau hipertensi ketika tekanan darah di atas 140 per 90, dan bila di atas 180 per 120 berarti kondisinya sudah dikatakan parah. Hipertensi biasanya ditangani dengan mengonsumsi obat-obatan tertentu, konsumsi obat biasanya dilakukan untuk membantu menurunkan tekanan darah yang melonjak dan bisa berbahaya. Tahukah kamu, selain dengan obat-obatan medis ternyata hipertensi alias tekanan darah tinggi juga bisa ditangani dengan tanaman herbal. Ada sejumlah tanaman yang disebut bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Saat tekanan darah melonjak, penting untuk segera melakukan pertolongan pertama agar membantu menurunkan atau membuat tekanan darah kembali stabil. Nah, apa saja tanaman yang bisa dicoba untuk mengatasi hipertensi? Namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru saya. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk orang lain juga. Berikut, tanaman yang bisa dicoba untuk mengatasi hipertensi. Yang pertama, daun basil atau kemangi, salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah adalah daun basil atau daun kemangi. Hochimum basilikum, daun kemangi memiliki kandungan egenol yang disebut bisa menurunkan tekanan darah. Selain itu, kandungan senyawa dalam daun kemangi juga disebut bisa membantu mengendurkan pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa menurun atau kembali normal. Yang kedua, seledri. Selain daun kemangi, kamu juga bisa memanfaatkan seledri untuk menurunkan tekanan darah. Ada penelitian yang menemukan bahwa ekstrak seledri ternyata bisa membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, mengonsumsi seledri juga disebut bisa membantu memelihara kesehatan pembuluh darah. Yang ketiga, bawang putih. Pengidap hipertensi juga disarankan untuk mengonsumsi bawang putih. Sebab, jenis tanaman yang satu ini, bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi, serta menjaga kesehatan pembuluh darah. Mengonsumsi bawang putih, disebut bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Manfaat lain bawang putih, adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, kayu manis. Tekanan darah melonjak. Cobalah mengonsumsi kayu manis. Kayu manis disebut bisa membantu menjaga kesehatan organ jantung, termasuk tekanan darah. Mengonsumsi kayu manis ini disebut bisa membantu mengendurkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah, fungsi lain kayu manis untuk menyembuhkan diabetes. Yang kelima, jahe. Pengidap hipertensi, juga bisa menurunkan tekanan darah dengan mengonsumsi jahe. Selain menghangatkan, tanaman ini sudah lama digunakan untuk membantu menjaga kesehatan organ jantung, termasuk kadar kolesterol, diabetes, tekanan darah, dan masih banyak lagi. Yang keenam, kapulaga. Herbal ini, juga baik untuk pengidap hipertensi. Ada studi yang menyebut bahwa rutin mengonsumsi kapulaga bisa membantu menurunkan tekanan darah, mendapatkannya pun cukup mudah, tersedia di pasar-pasar tradisional. Tekanan darah tinggi yang dibiarkan dalam waktu lama dan tidak ditangani dengan tepat, bisa memicu kondisi yang lebih parah, seperti penyakit jantung atau struk. Namun jangan khawatir, kamu bisa mencoba menurunkan tekanan darah dengan beberapa jenis tanaman atau herbal di atas. Tentu saja dibarengi dengan konsumsi obat sesuai petunjuk dokter. Hipertensi tidak boleh dianggap sepele, sebab kondisi ini bisa menyebabkan jantung dipaksa untuk memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh. Selain itu, peningkatan jumlah total atau volume darah di pembuluh darah akan menyebabkan organ tersebut bekerja lebih keras, sehingga memicu tekanan pada pembuluh darah meningkat dan berimbas pada meningkatnya tekanan darah semakin lama. Kondisi ini akan memberi beban ekstra pada organ hati dan organ vital lainnya. Itu tadi, beberapa tanaman obat herbal yang bisa Anda coba untuk mengatasi hipertensi. Jika kalian suka video ini, silakan subscribe, like, dan komen, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru saya.